Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak ketemu lagi dengan Mabel Agama di pertemuan ke-8 ini di bab yang ke-8 ini kita nanti akan membahas bagaimana kita bermedia sosial dengan baik bermedia sosial dengan benar yang tidak menimbulkan dampak yang negatif untuk siapa mudah-mudahan kalian nanti bisa mempelajarinya dengan baik sehingga nanti ke depannya kalian bisa mempraktekannya dengan benar sesuai dengan yang diinginkan oleh agama kita bahwa kita tidak boleh berseteru atau menyebarkan ketidakbaikan dengan orang lain melalui apapun sehingga nanti yang kami harapkan atau bagi keharapkan di sini kalian bisa memanfaatkannya media sosial itu dengan baik yang bisa mengembangkan potensi diri kalian masing-masing oke di bab telapan ini kita akan membahas masalah adab menggunakan media sosial media sosial yaitu suatu platform digital yang menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk berinteraksi dan berbagi konten dengan sambungan internet jadi itu pengertian secara umum media sosial kemudian menurut D.G. Lewis media sosial itu berarti suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang terhubung dan melakukan interaksi melakukan produksi dan berbagi besar itu menurut Lewis kemudian menurut D.G. Carvan media sosial berarti suatu tempat kumpulan gambar atau kumpulan video dan tulisan hingga hubungan interaksi dalam jaringan baik antar individu ataupun kelompok itu itu adalah pengertian daripada media sosial sekarang ada berapa macam media sosial itu banyak misalnya ada layanan blog kemudian ada layanan jaring sosial kemudian ada layanan layanan berbagi sosial sekarang apa sih pengertian apa namanya apakah dampak yang harus atau yang kita dapat nanti ketika bermedia sosial media sosial itu banyak ada dua dampak dampaknya yang pertama dampak positif dampak positif itu yang bermanfaat untuk kita semuanya baik itu bagi penggunanya ataupun yang hanya yang melihatnya kemudian yang ada juga dampak negatif media sosial dampak negatif itu yang harus kita hindari karena dampak negatif itu yang akan membuat kita semua mendapatkan sesuatu yang bisa jadi tidak nyaman atau keterburukan mental dan sebagainya yang kita bahas yang pertama adalah dampak positif kebedaan dampak positif dari media sosial yang pertama memudahkan berkomunikasi dengan adanya HP jadi kita tidak perlu lagi untuk memberikan kabar kepada saudara kita yang jauh untuk datang berkunjung ke sana yang membutuhkan waktu yang membutuhkan tenaga sehingga dengan adanya media sosial itu kita menghemat waktu menghemat tenaga dan kita bisa memudahkan untuk berkomunikasi jadi tidak perlu kita apa ya khawatir lagi kemudian yang kedua untuk memudahkan dalam mencari informasi sekarang kita sebentar lagi kalian plastika pasti membutuhkan informasi informasi yang berkaitan dengan loker atau lowongan pekerjaan dengan media sosial kita bisa mencari tahu mencari informasi hanya dengan mengklik saja di rumah saja tanpa datang ke tempat-tempat yang membutuhkan tenaga kerja tersebut jadi itu salah satu kemudian yang ketiga nampak positif sarana untuk mengembangkan bisnis ini sekarang ini sangat mudah sekali untuk memperkenalkan apapun yang berada di rumah kita misalnya kuliner bagaimana kita mengenalkan produk kita bagaimana kita mengenalkan yang apa yang kita jual itu dengan menggunakan medsus yang ke tepat itu sarana hiburan itu banyak di medsus itu banyak sekali tinggal kita bagaimana memilih hiburan yang mana yang sesuai dengan yang kita butuhkan saat ini di tiktok itu banyak informasi banyak hiburan yang yang membuat kita menghilangkan sedikit penat kemudian yang kelima yaitu sarana pembelajaran ini sarana pembelajaran itu penting sekali untuk kita jadi untuk kalian yang bisa atau yang mempunyai waktu luar gunakan untuk mencari informasi untuk mengembangkan apa ya minat dan bakat kalian yang misalnya kurang puas kalian mendapatkan di sekolah maka kalian bisa menambah ilmu-ilmu tersebut sarana-sarana belajar tersebut dengan menggunakan media sosial itu kira-kira dampak positifnya kemudian bagaimana bu dengan dampak negatif media sosial banyak misalnya mengganggu kesehatan alhamdulillah kita itu bukan selebritis ya yang selalu diawasi orang tetapi kita pun juga meskipun bukan selebritis harus berhati-hati bagaimana menggunakan cari-jari kita untuk menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang mungkin itu teman kita atau sahabat kita sehingga tidak mengganggu kesehatan mental mereka yang mengganggu kesehatan mental itu adalah pesan-pesan yang menjelekan pesan-pesan yang mengerdilkan bukan pesan-pesan yang membangun itu yang harus kita hindai kemudian yang selanjutnya membuat pengguna menjadi kecanduhan internet dampak negatifnya mohon maaf untuk kalian yang suka main ML main free fire itu atau yang lainnya itu kalau kalian tidak bisa atau kalau kita tidak bisa mengatur waktu maka kita akan teruruk terjebak dengan yang namanya kecanduhan internet kita harus pandai-pandai bagaimana dan kapan kita harus kita menggunakan media sosial kemudian penyebaran informasi palsu yang ini yang membuat fitnah yang merugikan orang lain ya jadi media sosial tersebut kita menggunakannya yang baik seharusnya dan semestinya kemudian cyber bullying ini biasanya kalian ini mau ngerjain teman-temannya dan banyak lagi yang buat teman-teman kalian akhirnya tidak mau sekolah tidak mau berteman menuruti semua keinginan yang notabene keinginan tersebut tidak membuat kita maju tetapi membuat kita rugi kemudian yang terakhir pornografi ini 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 yang publika sering wanti-wanti ya untuk yang terakhir ini dampak negatif penghormatan untuk anak-anak semuanya kalian harus juga bisa menggunakan media sosial itu sekali lagi yang baik-baik saja jangan sampai terjebak di sini jangan sampai kalian terjebak untuk melakukan hal-hal yang merugikan diri kalian sendiri itu kira-kira dampak positif dan dampak negatif daripada media sosial kemudian bagaimana cara kita menggunakan media sosial atau adep menggunakan media sosial media sosial itu tidak dilarang oleh agam media sosial itu juga dianjurkan oleh agam sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat al-ahzab ayat 70 ayat 70 surat al-ahzab ini adalah surat yang ke-33 Bismillahirrahmanirrahim artinya wahai orang-orang yang beriman bertakwaklif kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang jadi jadi disini sudah jelas dampak positif dari media sosial tadi itu harus atau dasar dari kita bermedia sosial itu harus sesuai dengan al-ahzab ayat 70 yaitu surat yang ke-33 kita dilarang untuk berkata-kata yang tidak baik bu kan tidak berkata saya tulis di media sosial itu pun sama apa yang kita ucapkan apa yang kita lakukan harus sesuai dengan yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala melalui firmanya yaitu surat al-ahzab ayat 70 kemudian juga dijelaskan dalam surat al-ahzab ayat 30 ayat al-ahzab ayat 6 al-ahzab ayat 6 yaitu yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim ya ayuhal ladhina amanu in jاء akum fasikum binaba'in fasikum binaba'in fatayab di pulang ya ayuhal ladhina amanu anja'akum fasikum binaba'in fatayab fatabayanu an tusibu fatabayanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin yang artinya wahai orang-orang yang beriman jika seorang faksik datang kepadamu membawa berita penting maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan yang berakibat kamu menyesali perbuatan ini jadi ayat yang kedua ini lebih detail lagi mengajak kita untuk setiap informasi yang kita dapat itu harus kita teliti sebelum kita sampaikan sebelum kita teruskan sebelum kita gandakan atau sebelum kita pertanya benar enggak sesuai enggak karena apa kalau kita ikut serta menyebarkan berita yang tidak benar atau sama saja dengan membuat fitnah kita tahu fitnah itu dosanya lebih besar dari kita membunuh luar biasa dari fitnah itu efeknya banyak tidak hanya yang bersangkukan diri sendiri tapi juga nanti keluarga keluarga itu banyak ada orang tua kita dua-dua ada saudara-saudara malai kakak ada adik semuanya kena kena imbas daripada berita-berita yang tidak jelas atau berita-berita yang belum tentu kebenaran jadi bermedia sosial itu diizinkan dibolehkan oleh adama dianjurkan oleh adama tetapi dengan syarat sesuai dengan yang diminta oleh sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran yaitu ayat 70 dan ayat 5 di surat Al-Quran sekarang bagaimana kita menggunakan media sosial setelah tahu tadi rambu-rambunya yang pertama kita harus tahu pengertian adab menggunakan media sosial yaitu pengertian adab menggunakan media sosial yaitu rambu-rambu atau tuntunan dalam bermedia sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jadi kita tahu mana yang harus kita lakukan mana yang tidak yulai kita lakukan mana berita yang benar mana yang berita yang valid mana berita yang tidak benar yang hanya mengajak atau menebarkan kebencian itu yang harus kita jadi sekali lagi pengertian adab menggunakan media sosial yaitu rambu-rambu atau tuntunan dalam bermedia sosial agar kita tidak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian kira-kira bagaimana ya yang pertama tidak menyaksikan bahkan menyebar konten yang tidak sesuai syariat agama itu yang harus kita lakukan jadi rambu-rambu tersebut antara lain tidak menyaksikan bahkan menyebar konten yang tidak sesuai dengan syariat isi apa adabu konten yang tidak sesuai dengan syariat banyak sekali kalian pasti bisa mengidentifikasi mengidentifikasi ya malah itu konten yang sesuai dan yang tidak sesuai kemudian yang berikutnya menggunakan media sosial itu dengan sewajarnya saja sewajarnya secukupnya ya tidak tidak mengorbankan pekerjaan kita yang lain tidak mengorbankan aktivitas kita yang lain jadi sewajarnya atau secukupnya saja sudah selesai ya sudah kemudian yang berikutnya memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat di media sosial dengan positif jadi kalau memang disitu ada gambar-gambar jadi gambar-gambar tersebut juga yang harus yang yang apa ya yang membangun yang tidak membuat orang berpikir banyak hal disitu yang merabak-rabak yang mereka-reka sehingga menaksirkan sesuatu yang jelek nanti kemudian yang berikutnya menyebarkan pesan dan informasi benar dan juga bermanfaat ini karena sesuatu yang bermanfaat dengan sendirinya akan berdampak positif dengan kita berdampak positif dengan yang pengguna yang melihat yang menyaksikan yang berikutnya berhati-hati dalam menyampaikan pesan menyampaikan pesan itu tidak kadang-kadang tidak harus menggunakan tulisan tidak juga harus menggunakan kata-kata juga bisa dengan gambar-gambar dan yang selanjutnya tidak menyebarkan ayat atau kabur maaf tidak menyebarkan ayat atau keburukan orang lain kabur ya keburukan orang lain jadi kalau kita menyebarkan ayat orang lain maka dengan sendirinya kita akan juga ikut serta menabung dosa dosa aib orang lain itu adalah sesuatu yang harus sebenarnya kita tutupi rapat tidak boleh orang lain tahu apapun itu dalilnya atau apapun itu alasannya maka aib itu sesuatu yang jelek yang bisa jadi menurunkan atau apa ya bisa jadi membuat orang tersebut mempunyai nilai negatif dihadapan orang lain jadi itu yang harus kita perhatikan jadi rambu-rambu tersebut ya rambu-rambu kita bermedia sosial tersebut yang harus kita perhatikan salah satunya ya itu tadi bukan salah satu banyak hal ya tidak menyaksikan tidak menyaksikan bahkan menyebar konten yang tidak sesuai dengan syariat ibu ulang kemudian menggunakan medsos dengan wajar tidak berlebihan pas sesuai dengan tajaran memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat di media sosial dengan positif kemudian menyebarkan pesan dan informasi yang benar yang bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain kemudian kita harus juga berhati-hati menyampaikan pesan dan yang lainnya yang berikutnya tidak menyebarkan aib atau keburukan orang lain karena orang siapa yang menutup aib orang lain maka Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di alam jadi kita harus juga menjaga kehormatan dari orang lain baik itu kita kenal maupun tidak kita kemudian yang berikutnya dampak daripada menerapkan tidak menerapkan adab menggunakan media sosial jadi kalau kita tidak menggunakan adab kalau kita tidak menggunakan aturan maka yang akan kita dapat di dalam media sosial antara lain yang pertama penggunaan media sosial yang berlebihan itu tidak baik dan tidak bijak karena akan merugikan diri kita sendiri contohnya mungkin kita lupa waktu sehingga sebagai pelajar karena kita lebih asik dengan media sosial kita lupa dengan tugas-tugas pelajar tidak menyelesaikan PR tidak menyelesaikan tugas-tugas yang lain baik itu yang diberikan oleh bapak ibu guru maupun mungkin yang diberikan oleh orang tua itu kemudian yang selanjutnya terjadi cyberbullying yang menyebabkan penggunaan gangguan psikis itu jadi nanti kita akan terganggu psikis itu kemudian yang selanjutnya tersebarnya informasi yang bersifat privasi jadi informasi yang mestinya tidak bisa dilihat orang yang hanya untuk kita sendiri yang rahasia untuk orang lain akhirnya akan mendapatkan informasi kemudian yang selanjutnya mengganggu kegiatan belajar jadi di awal publika sudah menyampaikan kegiatan belajar kita terganggu karena kita lupa waktu tidak menyitur bagaimana dan kita menggunakan media sosial sehingga belajar yang notabene itu menunjang masa depan kalian akhirnya terganggu kemudian yang selanjutnya seorang hukum ini jadi kalau tidak bisa menggunakan media sosial kita akan melenggar normal bisa jadi nanti maaf perbedaan sosial itu apa namanya ada undang-undangnya sehingga kalau kita mengganggu kehor ketenteraan orang lain kita akan kita akan kena efek daripada perbedaan media sosial yang ber kemudian ya mengurangi makna silaturahim nih yang paling penting singkat kita tidak punya waktu untuk berteman dengan orang-orang yang semestinya memberikan informasi-informasi penting untuk sekarang apa yang kita dapat dari kita menggunakan media sosial dengan beradab atau ada tata caranya tadi yang pertama kita pasti mendapatkan pahal kita pasti mendapatkan pahal oleh Allah karena kita mengurangi ya mengurangi berseteru dengan orang-orang yang berada di luar kemudian yang kedua mendapat respek dari orang lain karena menyebar konten positif masih senang dengan kita orang pasti suka dengan kita besok lagi akan akan penasaran dengan kita sehingga satu hal mungkin kita teman disitu yang selanjutnya menembah relasi kalau itu pebisnis maka dia akan mendapatkan respek kemudian yang selanjutnya terhindar dari informasi tidak benar kalau informasi yang tidak benar berarti kita menyebarkan top atau fitnah dan yang terakhir terjadi pertemanan yang positif dan harmonis kita dengan teman-teman kita sebutin kuat uhwah islam pertemanan dan sebut sekarang kapan kita menggunakan adat bermedia sosial dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita dengan yang menuliskan pesan yang baik komentar yang tip yang yang baik ya kepada orang lain berhati-hati dalam mengunggah apapun di media sosial itu yang yang akan akan menjadikan berhati-hati untuk orang jadi kita dengan sendiri akan berhati-hati saudara pertama teman dan seterusnya D D anak mungkin itu yang kita bisa sembraikan kepada kalian bagaimana karena zaman kita adalah zaman teknologi yang kalian pesan sehari-hari mungkin lebih banyak nanti jadi kita harus tahu kapan kita menggunakan HP tersebut bagaimana kita menggunakan media sosial tersebut dengan baik dengan benar sehingga kita tidak tidak menyebarkan fitnah tidak menyebarkan konten yang tidak baik sehingga kita akan mendapatkan hal-hal yang yang bermanfaat misalnya dengan bertambahnya teman dan ya ilmu ilmu yang bisa kita dapat berbeda sosial itu saja terima kasih mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu sukses untuk kalian ya gunakan waktu yang ada dengan baik kalian selama 6 bulan berada di tempat PKL gunakan dengan baik kesempatan yang ada berinteraksi dengan dengan orang yang nyata dengan dunia nyata dengan dunia kerja yang nyata sambil ilmunya yang itu saja sukses untuk kalian semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 terima kasih